Jadi Masya'Allah, ibu bapak punya anak diinvestasikan ke pesantren. Belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadith, itu mujahid fisa binillah. Setiap langkahnya, sejak ibu siapkan, bapak siapkan, perangkat diantarkan sampai ke pesantren, dia belajar. Itu nilainya Masya'Allah, dicatatkan pahala-pahala-pahala-pahala mengantarkan dia ke surga. Insya'Allah, sepanjang tidak bermaksiat dihadapan Allah SWT. Kalau dia belajarnya benar, setiap belajar pahalanya untuk bapak ibunya juga dapat. Dapat hadithnya banyak itu. Di hadith muslim bahkan ada dua lafad. Hadith muslim adalah hadith 1402, 1389. Yang pertama, Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan? Redaksi pertama, itu disyariatkan dalam sunnah Islam. Sudah ada sunnahnya, cuman belum ada yang menghidupkan. Dia pionir di situ, maka pahalanya mengalir untuknya. Misal, belum ada yang membiasakan misalnya teman-teman sekalian untuk sadaqah. Tiba-tiba datang seseorang, ayo sadaqah, sadaqah, sadaqah. Begitu orang ini sadaqah, diikuti oleh seratus orang. Semua yang seratus itu begitu mendapat pahala, ditransfer juga pahalanya pada orang yang tadi pertama kali. Tanpa dikurangi sedikit pun. Anda di rumah Anda belum ada yang jamaah ke masjid. Anda hidupkan jamaah, ayo jamaah, jamaah. Atau Anda buka taklim. Sampaikan ide kepada pengurus. Ayo buka taklim, Pak. Undang ustaz-ustaz yang baik. Yang bisa memahamkan, bukan hanya sekedar tertawa. Datang ustaz yang menerangkan. Datang jamaah. Itu pahalanya mengalir untuk Anda sampai semua taklim itu selesai. Sepanjang ada taklim, Anda dapat pahalanya. Pakai kebayang bagaimana orang tua. Awal-awal memang sedih, biasa. Tantangannya banyak. Tapi nanti lihat, begitu wafat, Anda dapatkan apa yang telah Anda tanam. InsyaAllah.